Halo guys, selamat datang di cermin diri If you are new here, nama aku Anai, I am spiritual mindset coach Aku adalah seorang mentor secara spiritual Jika kalian ingin berkonsultasi, jika kalian ingin one on one coaching sama aku Kalian bisa lihat di link deskripsinya Oke teman-teman, hari ini aku mau ngebahas tentang mental health Kenapa sih mental health itu benar-benar penting dalam hidup kita Kenapa gitu ya Karena gini teman-teman Yang seperti, aku selalu katakan gitu ya teman-teman Ketika kalian merasakan sesuatu yang paling dalam Apa yang kalian anggap benar Apa yang kalian percayai Apa yang kalian yakini gitu ya Apa yang benar-benar kalian rasakan Ini loh yang lagi gue rasain, baik positif atau negatif Itulah yang terjadi dalam hidup kalian Itulah yang menjadi tarikan kalian gitu loh Kemanapun kalian pergi gitu loh Kalau misalnya kalian belum bisa melepaskan Apa yang memang kalian rasakan gitu ya Dari traumaan masa lalu, experience waktu kalian kecil, experience waktu kalian beberapa tahun yang lalu Dan kalian masih ingat-ingat dan masih terasa Kalian belum memaafkan Kalian belum melepaskannya Itu tuh akan selalu mengikuti kalian seperti bayangan Teman-teman Dan suatu saat itu akan terjadi Karena apapun yang kalian pikirkan saat ini Ya Saat ini kalian memikirkan masa lalu Itu tuh akan terpancar Nanti di masa depan kalian akan recreate Atau kalian akan mengalami hal yang sama gitu loh Jadi waktu itu kayak time slaps gitu Jadi kayak ya terus-terusan gitu Paralel gitu Kalau misalnya kalian yang masih ingat masa lalu Dan itu kayak masih terasa Ya di masa depan kalian akan merasakan hal yang seperti itu teman-teman Jadi lepaskan lah gitu loh Aku ngerti banget lah ya Kadang-kadang kita kan gak bisa ngobrol sama orang yang memang gak ngerti Kita gitu loh Kalau misalnya kita ngobrol mungkin kita dianggapnya itu lebay gitu loh Masalah kayak gini aja lu gak bisa handle gitu Karena gini loh teman-teman Gak semua orang ngerti kondisi kita gitu ya Gak semua orang bisa menilai kita tuh secara normal Dan memberikan solusi yang memang netral gitu loh Kadang-kadang orang-orang tuh mudah untuk menjudge sesuatu gitu loh teman-teman Karena kan pemahaman orang-orang itu memang berbeda-beda gitu loh teman-teman Makanya mungkin kenapa ada profesional-profesional yang khusus di bidang ini gitu Kayak psikiatri maksudnya kayak orang-orang yang dulunya apa Bekerja di bidang psikologi gitu ya Kita mungkin lebih enak ngobrol sama mereka gitu Atau mungkin sama teman yang memang cukup enak untuk aku melepaskan aja deh gitu ya Kamu cukup denger aja deh Tapi kadang-kadang kan orang itu oke gue gak dengerin lama-lama Lu mau ngomongnya itu-itu aja gitu Karena ada orang yang sanggup untuk menerima energi yang kita ingin lepaskan Ada juga yang enggak gitu loh Karena mungkin terlalu mental energi gitu Mental drain energi gitu loh Kalau misalnya kalian terus-terusan ngomongin hal-hal yang memang Duh kalau secara energi kan kayak Duh enak banget gitu loh Lu ngomongin ini-ini mulu Stress banget gue gak dengerinnya gitu Ada orang yang gak siap seperti itu teman-teman Jadi kalian gak usah terlalu Ah lu mah gak mau ngedengerin apa kata gue Terus kalian malah semakin merasa down Kalian semakin merasa sedih Karena kalian tidak ada yang mau mendengar Karena orang-orang selalu memojokkan kalian gitu ya Saya ngerti banget teman-teman Makanya kenapa saya buka online coaching gitu loh Makanya kenapa saya punya email coaching gitu loh ya Aku punya beberapa program gitu yang bisa kalian sharing gitu kan Karena saya tahu banget gitu loh Gak semua orang bisa menerima atau mendengarkan masalah-masalah kalian Saya paham gitu ya teman-teman Jadi untuk kalian yang memang mungkin sekarang masih suka panik Masih suka gak pede Masih suka insecure Masih ada masalah dengan hubungan relationship gitu Yang kalian sudah punya pasangan Mungkin pasangan kalian berbeda Ya teman-teman ya gitu Jadi itu semua tuh bukan dimulai dari merekanya dulu gitu loh Bukan kondisi luarnya dulu yang harus kita perbaiki Tetapi kondisi dari diri kita sendiri gitu loh Inner child atau inner apa nih yang terluka gitu Luka dalam apa yang memang terluka dari diri kita Apakah memang kita terus-terusan merasa di reject atau merasa ditolak gitu loh Karena kalau kalian terus-terusan merasa ditolak teman-teman Jatuhnya itu orang lain akan selalu menolak kalian atau gak kalian yang bakal menolak mereka gitu loh Ketika mereka memberikan Ingin memberikan pertolongan kepada kalian tetapi kamunya menolak gitu loh Ya Begitulah gitu loh Jadi perasaan yang tertinggal di dalam kalian itu seperti apa gitu Kalau misalnya kalian percaya contohnya Kalian punya trauma tentang lelaki Lelaki itu selalu kejam Lelaki itu selalu meninggalkan Lelaki itu tidak berkomitmen Lelaki itu selalu ghosting Lelaki itu kalau misalnya aku udah cinta dia malah ninggalin Teman-teman sekali lagi Kalau kalian masih belum bisa melepaskan ya ceritaan-ceritaan masa lalu kalian gitu Dan kalian masih terus ngomongin hal ini ke setiap orang Ke teman-teman kalian gitu ya You bitching to people gitu ya Kayak gue tuh begini loh hidup gue tuh begini loh Ya kamu tuh selalu menceritakan hal-hal yang memang kamu gak mau alamin Tapi kamu terus-terusan ngomongin gitu loh Kamu selalu menceritakan kesedihan kamu gitu ya Maka itu akan selalu terjadi gitu loh Hidup kamu tuh akan selalu berulang seperti itu gitu Jadi stop teman-teman ya Stop untuk selalu menceritakan hal-hal yang memang kalian tidak ingin tarik gitu Karena apapun yang kalian fokuskan Ya apa yang kalian kasih atensi Apa yang kalian ngeh gitu ya Apa yang benar-benar kalian percayai Apa yang kalian yakini Apa yang kalian rasakan itu loh yang akan selalu terjadi Dalam hidup kalian Karena sekali lagi Alam semesta ini benar-benar pinter teman-teman Alam semesta ini dibuat betul-betul sempurna oleh Allah SWT ya teman-teman Ya dan ketika kamu memancarkan energi negatif ya Dia akan selalu memberikan yang negatif gitu loh Ketika kamu memancarkan yang positif gitu ya Klaim apa yang memang pantas buat kalian gitu ya Dan kalian bersyukur Kalian sudah mendapatkannya Walaupun kalian belum melihatnya Maka Allah akan memberikan teman-teman Ya karena apapun yang kita inginkan itu sudah ada di alam semesta ini Ya Allah bilang Ya Allah bilang semua yang kalian inginkan sudah ada di alam semesta ini Kalian tinggal minta dan matchingkan frekuensi kalian gitu Ya frekuensi apa yang memang kalian ingin tarik gitu loh Jadilah seperti itu gitu Pilihlah perasaan-perasaan yang memang kalian inginkan Kebayang gak Kalau terus-terusan kalian merasa insecure Merasa khawatir Merasa worry Marah dan lain-lain Kalian akan selalu merasakan hal seperti itu teman-teman Ya capek Sakit Gitu loh teman-teman Ya yang sakit tuh kamu gitu loh Mau kalian datang ke siapapun Kalau kaliannya belum melepas Orang lain tuh gak akan bisa Ngebantu kamu Kecuali kamu sendiri Makanya Allah bilang Allah gak akan Apa namanya Membantu seseorang Kalau orangnya itu juga tidak Merubah kondisinya dia gitu Jadi semua itu mulai dari diri kalian Ya teman-teman Aku ngerti banget Karena Allah bilang Allah akan menguji Kita sebagai manusia Dengan harta Dan juga diri kita sendiri Ya Jadi Menghadapi diri sendiri itu gak gampang Teman-teman Ya Aku lupa ada juga hadisnya Nabi Muhammad Bilang Seseorang yang baru pulang dari Perang besar Gitu ya Dan beliau mengatakan bahwa Perang terbesar tuh Bukan ini Tapi perang terbesar adalah dengan diri sendiri Gitu ya Battle sama diri sendiri itu gak enak banget Karena bukan Masalah win and lose Bukan menang dan kalah Tapi kita tuh bener-bener harus harmonis Teman-teman Ya Belum lagi godaan setan Ya Setan atau jin itu kan Membisiki emang dimana Bukan di telinga Teman-teman Ya Setan Jin itu bukan Membisiki di telinga Tapi mereka tuh Ngebisik-bisikin di pikiran kita Makanya adanya ego Adanya ego trap Gitu loh Dia itu pengen menguasain apa Hati kita Gitu loh Agar kita selalu sedih Selalu marah Galau Khawatir Was-was Panik Gitu kan ya Ya gak Gitu Jadi hati-hati teman-teman Hati-hati dengan apa yang kalian pikirkan Ketika kalian berpikir Yang negatif Terus kalian udah ngerasa Aduh was-was Aduh takut Dan sebagainya Cepet-cepet gitu loh Kalau kalian muslim Bener-bener kayak Aku berlindung Dengan kalimat-kalimat Allah Yang sempurna Dari kejahatan Makhluk ciptaannya Jadi biar Apa Si pikiran kita tuh Bener-bener gak spiral Bener-bener gak konflik Bener-bener harus stop Terus kalian Latih nafas kalian Ya Tarik Nafas Buang nafas Lakukan 3-10 kali Mau kalian 10 menit It's okay Bebas Yang penting Sampai kalian itu Damai Gitu ya Terus Jangan lupa 3 surat terakhir Kalau misalnya Kalian muslim Gitu ya Anas Al-Ikhlas Dan juga Al-Falak Bener-bener harus Kalian terus-terusan Apa Baca Gitu kan Kalian tau kan Kalau misalnya Surat Anas Itu ngajarin apa Ngajarin Kalau kita itu Belindung dari Manusia Gitu loh Dari kejahatan Yang dilakukan oleh Manusia Bisikan setan Dari golongan Manusia Atau golongan Jin Gitu loh Ya Kalau misalnya Surat Al-Fala Kan kita Minta dilindungi Dari orang-orang Yang memang Pendengki Atau misalnya Sihir Gitu loh Teman-teman Kalau kaliannya Bener-bener Terus ada di Low state Teman-teman Sihir itu Bisa cepat-cepat Masuk ke dalam Tubuh kita Kalau misalnya Kaliannya juga Nggak bisa Menstabilkan diri Kalian Gitu loh Makanya Sebisa mungkin Setiap hari Kalian selalu Bertanya pada diri sendiri Oke Hari ini Kalau tugas aku Untuk stabil Tugas aku Untuk tenang Tugas aku Untuk merasa Bersyukur Apa yang harus Aku lakukan Hari ini Kegiatan apa Yang harus aku Lakukan Gitu loh Ya Gitu Jadi kalian itu Bener-bener harus Merasakan dulu Untuk mendapatkan Apa yang kalian Inginkan Ya Kalau misalnya Kalian terus-terusan Merasakan yang sedih Otomatis Kejadian yang Membuat kalian sedih Itu akan selalu datang Makanya shifting Rubah 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 Kalian itu harus Selalu merasa bersyukur Karena ketika Kalian bersyukur Energi syukur Itu paling bagus Ya Mulailah syukur dulu Dari apa yang Memang kalian miliki Sehat Duh Teman-teman Kalau kalian Nggak sehat Duh Mahal Selain mahal Juga Duh Nggak enak Mau manifestasi Juga Duh Bener-bener Jatohnya Cuma diem Gitu kan Jadi Fokusnya itu Lagi-lagi Videonya itu Kepotong Kalau misalnya Ada SMS Masuk Teman-teman Jadi sekali lagi Aku mau menekankan Bahwa energi yang terbaik Itu adalah Energi syukur Teman-teman Syukuri Apa yang memang Kalian miliki Dan syukuri Memang apa yang Memang kalian Inginkan Yang memang Kalian ingin Manifestasi Yang memang Kalian ingin Wujudkan Yang memang Kalian Bener-bener Butuhkan Gitu loh Teman-teman Contohnya Kayak Kesehatan Karena Kalau misalnya Kita nggak Sehat Kita bakal Fokusnya Manifestasi Indul Sehat Jadi Fokus Bahwa Saya Bersyukur Atas Kesehatan Saya Bersyukur Atas Kemudahan Hidup Saya Bersyukur Atas Semua Urusan Saya Dipermudah Oleh Tuhan Saya Bersyukur Saya Memiliki Uang Yang Banyak Saya Bersyukur Karir Saya Baik Saya Bersyukur Saya Memiliki Pasangan Yang Baik Saya Bersyukur Pasangan Saya Memiliki Pekerjaan Yang Baik Saya Bersyukur Pasangan Saya Bahagia Lantas Apapun Yang Membuat Pasangan Kalian Bahagia Mereka Akan Memberikan Kebahagiaan Itu Juga Kepada Kalian Jadi Selalu Syukuri Apa Yang Kalian Miliki Selalu Kalian Syukuri Apa Yang Kalian Inginkan Jangan Lupa Perasaan Itu Memegang Hal Andil Yang Memang Paling Besar Kalau Kalian Tidak Bisa Mengendalikan Perasaan Kalian Kalau Kalian Terus 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 Wah Kasian Kasian Teman Kasian Sama Kalian Sendiri Jadi Sayangilah Diri Kalian Sendiri Stop Kalau Misalnya Kalian Lagi Stress Lagi Anxious Coba Cari Afirmasi Afirmasi Yang Ngebuat Kalian Feeling Secure Yang Ngebuat Kalian Ngerasa Aman Yang Ngebuat Kalian Bener Bener Stabil Yang Ngerasa Damai Dulu Minimal Kalian Baca Al-Quran Kalau Misalnya Kalian Muslim Kan Tuhan Itu Selalu Mengabulkan Doa Orang Yang Memang Kesusahan Dan Kalian Harus Percaya Kalau Kalian Nggak Percaya Kalian Selalu Cancel Doa Itu Bener Bener Mustahil Untuk Mendapatkan Apa Yang Kalian Inginkan Gitu Teman Teman Jadi Stabilkan Dulu Gitu Ya Contoh Afirmasi Yang Ngebuat Kita Damai Itu Everything Is Fine Everything Is Well Semua Ini Baik Baik Aja Saya Damai Saya Sehat Saya Bahagia Saya Aman Gitu Ya All Is Well Semua Baik Baik Aja Semua Baik Baik Aja Jadi Fokus Afirmasi Yang Ngebuat Kalian Damai Kalian Safety Secure Gitu Ya Teman Teman Jadi Mulailah Seperti Itu Jangan Biarkan Diri Kalian Spiral Jangan Biarkan Fikiran Kalian Konflik Jangan Biarkan Hati Kalian Merasakan Hal Hal Yang Memang Tidak Kalian Ingin Tarik Dalam Hidup Kalian Jadi Itu Aja Yang Mau Aku Sampaikan Jangan Lupa Kendalikan Fikiran Kalian Ya Atur Arahkan Energi Kalian Arahkan Perasaan Kalian Dengan Apa Dengan Fikiran Kalian Yang Diulang Ulangi Gitu Ya Gitu Arahkan Hanya Yang Positif Aja Pokoknya Ketika Kalian Memang Merasakan Perasaan Yang Tidak Baik Ambil Waktu Cari Tempat Yang Memang Sepi Atau Cari Tempat Yang Memang Membuat Kalian Damai Benar Benar Kalian Tarik Nafas Buang Nafas Saya Memaafkan Saya Melepaskan Gitu Ya Teman Teman Saya Yakin Kalian Bisa Gitu Ya Ini Memang Butuh Waktu Dan Memang Butuh Disiplin Kalian Sendiri Gitu Teman Teman Saya Yakin Kalian Bisa Saya Yakin Kalian Mendapatkan Apapun Yang Kalian Inginkan Karena Tuhan Karena Kalian Pantas Dan Kalian Layak Dan Kalian Sangat Amat Berharga Ya Untuk Menjalani Hidup Yang Memang Kalian Inginkan Terima Kasih Teman Teman Selalu Jaga Kesehatan Mental Kalian Lepaskan Masa Lalu Yang Memang Tidak Kalian Ingin Tarik Lepaskan Perasaan Itu Ya Selamat 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 Sari Ya Sampai Jumpa Lagi Bye